Kepala Berwakil TV Jawa Timur, Kepala Berwakil dari Pedagangan dan beberapa Jawa yang lain, melawat tinjuan lapangan. Agendanya memang ada dua. Cek Dapur Surabaya, nggak hadir? Siap, siap. Iya, siap, siap. Oke, jadi agendanya ada dua hari ini. Kita pertama adalah memastikan isu mengenai kelangkaan minyak kita, minyak goreng. Kemudian yang kedua adalah sekalian, karena sudah berkunjungan di pacar, serta para stakeholder, kita juga ingin pastikan bagaimana persiapan dalam kuasa tahun ini. Karena menurut kami, operasi stabilisasi harga ini tidak saja dilakukan pada hari hanya, tapi harus jauh-jauh hari. Sehingga pada hari ini kita bersama stakeholder ingin mempaskan kedua hal yang lain. Yang pertama, nanti setelah saya bergantian dari para stakeholder yang lain, minyak kita memang kondisi saat ini di lapangan belum dijual sesuai dengan HIT. Sebentar, kita ketahui HIT adalah Rp14.000, sedangkan di lapangan dijual kisaran antara 15-16, atau 17, bergantung dari kompilannya. Tapi yang jelas, sudah dijual di atas HIT. Kemudian dari sisi pasokan khusus untuk minyak kita, kemasan sederhana, ini memang sejak dua minggu terakhir sudah mulai menurun, bahkan sekarang para pedagang mengelukkan kesulitan. Akhirnya larinya ke minyak curah, yang dijual juga pasti di atas HIT, dari minyak kemasan yaitu sisi pasokan 16-18 ribu per liternya. Nah, apakah ini terkait dengan kepercayaan-kepercayaan seperti domestic market communication dan lain-lain, KPPU berjana segera memanggil kementerian terkait untuk mengelirkan apa yang terjadi, kenapa minyak kita tidak segera dibawa ke pasar, tidak didistribusikan. Kemudian yang kedua, berkait dengan harga-harga, memang kalau volatile food ini ya memang situasi beronai, apalagi di tengah kuaca seperti ini, kita lihat memang ada tadi bawang putih, bawang merah, memang naik. Memang kalau bawang putih ini memang terkaitan dari belakang-belakang di tempatan belakang-belakang. Selesaikan si impor kita, dan bawang merah biasanya berkaitan dengan kuaca. Tapi paling tidak yang kita ingin sampaikan, menurutnya adalah kita tadi mengetahui, ternyata pedagang pasar ini sebenarnya tahu betul kapan harga akan naik dan kapan harga akan turun. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini bisa disinergikan dengan teman-teman yang ada di TPD misalnya, atau mungkin di blog misalnya, untuk bisa membantu mereka mengantisipasi lebih awal kenaikan-kenaikan tadi. Jadi, naiknya sudah tahu, turunnya sudah tahu. Tinggal pivot-nya untuk mengantisipasi itu yang memang tidak bisa diserahkan ke para pedagang pasar sendirian. Darus ada kekuatan ekonomi lain, kita ikut operasi, kita ikut teman-teman KREPUMN untuk bisa memberdayakan mereka. Karena stabilisasi harga itu akan sangat efektif kalau pelakunya juga dilibatkan. Tidak saja pemerintah. Mungkin itu catatan dari kami selanjutnya, teman-teman-teman. Terima kasih. Tidak susah kalau bawa-bawa. Tidak, cuma harganya saja tidak naik. Tidak, bu. Kan sekarang ini lagi ngeteran. Minyak kita itu. Jadi kalau lainnya tidak laku. Yang minyak kita saja yang laku. Minyak kita ada. Lainnya tidak laku. Tidak laku semua. Kemarin itu 14, terus kosong-kosong itu dinaikkan sendiri jadi 15. Yang naikkan ibu atau? Pedagangnya dari apa itu? Distributornya itu naik 14.200. Tapi tulisannya masih 14. Tapi memang orang kosong tetap laku. Masih 15 juga laku. Ini berapa buka ini? Kalau itu 19.1 liter. Lalu curah 16.1 kilo. Ini berapa buka ini? Tapi orang yang tidak berapa ini? Tidak laku. Tidak laku. Tidak laku. Tidak laku. Ini lain apa-apa buka ini? Turun sekali. Kemarin cepat dikampak. Buka hal yang baru? Iya. Iya. Kemarin imlek itu. Sekarang turun. Soalnya pas hari sepunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.